Para pengunjuk rasa yang marah pada Selasa 16 Maret membakar ban untuk memblokir jalan di beberapa bagian perut ketika Pound Libanon jatuh melewati tongkak baru dalam penurunannya terhadap dolar. Mata uang negara itu kehilangan sebagian besar nilainya karena krisis keuangan yang terus memburuk. Menurut dealer pasar, Pound diperdagangkan terhadap dolar sekitar 15 ribu ke atas untuk pertama kalinya pada hari Selasa dan sekarang telah kehilangan hampir 90 persen nilainya sejak krisis dimulai pada akhir 2019. Krisis ekonomi Libanon menjadi ancaman terbesar bagi stabilitasnya sejak Perang Saudara 1975 hingga 1990 yang memusnahkan pekerjaan, mengunci orang-orang dari simpanan bank mereka, dan meningkatkan risiko kelaparan yang meluas. Masalah Libanon diperparah setelah redakan di pelabuhan pada Agustus menghancurkan seluruh wilayah Beirut, menewaskan 200 orang, dan mendorong pemerintah untuk mengundurkan diri, membuat negara itu tampak kemudi karena tenggelam lebih dalam ke arah keruntuhan finansial. Kabinet Perdana Menteri Hasan Diab tetap dalam kapasitas sebagai pengurus sampai pemerintahan baru terbentuk. Belum ada anggaran yang disahkan oleh Parlemen untuk tahun 2021. Perdana Menteri yang ditunjuk saat Al-Hariri dicalonkan pada bulan Oktober, namun berselisih dengan Presiden Michel Aoun, dan tidak dapat membentuk pemerintahan baru untuk melakukan reformasi untuk membuka bantuan internasional. Dari Periode Lebanon, kontributor Nusantara TV melaporkan.